selamat pagi teman-teman di tanggal 16 Januari 2023 di loket Rosaliat sudah terpancar 6 unit jalan masuk sudah tercor semua sudah mulai enak keluar masuk bus sudah lebar yang jadi kendala kalau hujan tanpa adanya paret ini becek begitu juga depan ALM ini lebih padat 6 unit Rosalia Indah 2 unit ada di eh 1 unit ada di KM12 ini mirip kayak belitar tapi yang yang lain bantuan ini nah ini yang belitarnya yang samping tadi lain mana itu yang ini yang belitar yang ini yang belitar belitar berangkatan pagi berangkat sudah dibersihin oleh crew panjang sampah dalam bus luar bus dibersihin semua penumpang betah ini yang jember bus bantuannya ini ini yang ada 2 unit mirip kayak belitar ini oh ini bantuan juga Madiun Sululampung jarang melihat saya pikir tadi yang ini yang biasa sering untuk bantuan Palembang yang ini jurusan kemana ini ya ADD 466 oke lah ada 6 terparkir 3 unit lagi di depan dengan ADD 562 ADD 562 Badi nah ini MHD 160 biasa ya jember Jogja ada 2 unit biasanya untuk pihak utara dan selatan seperti plus semua ini yang ADD 562 sering ngeliput tapi dah hafal-hapal ya teman-teman karena banyak busnya dari Rosalia ini ini yang ADD 562 ini jurusan Surabaya nah kemarin Mbak Gita naik yang HDD 486 busnya Pak Diparman kantor masih tutup karena masih pagi ya gitu juga di ruang tunggu keberangkatan ini telah tiba atau mau berangkat ya super mantap super mantap untuk bus Rosalia keren nah ini ya semuanya dibersihin keranjang-keranjang yang dicuci bus dicuci dimandiin keranjang sampah juga dibersihin keren servis pelayanannya memang mantul oke teman-teman sekilas info untuk beradaan bus di Loket Rosalia Indah jangan lupa untuk tetap setia mendukung channel dari Pelik Fabian 78 dengan cara like, komen, subscribe, share sebanyak-banyak tekan lonceng better update video-video selanjutnya terima kasih